Di tengah kemeriaan peringatan Hardiknas ini terselip ironi. Masih banyak fasilitas pendidikan di tanah air yang justru jauh dari kata layak. Seperti di Mojokerto, siswa sekolah menengah kejuruan berprestasi harus bergantian belajar karena ruangan rusak parah. Sementara di Polewali Mandar, siswa sekolah dasar harus belajar di dalam ruangan kelas sekaligus gudang buah kakao. Beginilah suasana di kelas jauh SDN 057 Impres Puliwa, desa Puliwa, kejamatan Polewali Mandar. Setiap pagi sebelum sekolah dimulai, warga harus memindahkan buah kakao dari dalam kelas. Pasalnya, bangunan yang berdiri di atas lahan pinjaman warga ini juga dipakai sebagai gudang kakao. Para siswa pun harus belajar dengan kondisi kelas seadanya. Muku-buku pelajaran telah usang bahkan rusak karena tidak ada lemari buku. Setiap harinya, sekolah yang hanya punya satu ruang kelas ini harus menampung murid kelas 1 hingga kelas 4. Mereka hanya dibimping oleh dua orang guru relawan yang masih berstatus mahasiswi. Sekolah pun terpaksa diliburkan saat para guru harus menyelesaikan tugas kuliah di kampus. Ironisnya, banyak murid yang harus rela putus sekolah saat naik ke kelas 6. Alasannya, mereka harus bersekolah di sekolah induk yang berjarak 5 km dari desa. Fitra, Fitra sudah kelas berapa? 4. Kelas 4. Ini sudah lama begini kondisi sekolahnya? Iya. Sudah lama ya. Terus, Fitra, mau sekolahnya bagaimana? Bagus. Mau bagus sekolahnya? Memang sekolah yang bagus di mana, Fitra? Di sana. Di sana, jauh dari sini. Kenapa Fitra tidak sekolah sana? Jauh. Ini sekolah sini sudah berapa lama? Baru 4 tahun. 4 tahun. Ini memang kenapa sekolah induk jauh memang dari sini? Jauh dari, ya. Bukan ya dari korek. Jadi banyak anak biasa ke sekolah kalau ini. Terus ini katanya lahannya masyarakat yang siapkan ya? Iya, baru masih dicicil. Tanahnya sampai sekarang masih dicicil. Ironi dunia pendidikan di tanah air juga tergambar di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Mojokerto. Meski syarat prestasi, kondisi bangunan sekolah ini justru memprihatinkan. Lima ruangan kelas kini rusak parah, sehingga tidak bisa digunakan. Para siswa pun akhirnya harus belajar secara bergantian. Sejak berdiri 4 tahun silam, belum ada upaya terbaikan dari dinas pendidikan setempat. Sebenarnya ya, seperti ini kadang ya, misalkan kadang ya menangkan juga. Kan banyak, dari calin kan ada kelasnya kan sawah kan, ada, supaya suasannya kan panas, ya panas gitu juga. Kalau hujan, hujan ya agak kewetan jalan juga. Kan katanya ada yang bolong ini. Harapannya di mana? Harapannya ya sudah semakin untuk setelah diperbagi lagi, waktu banyak, supaya siswanya semakin nyaman di sebuah sekolah ini. Sementara pengurus sekolah mengaku pihaknya telah mengajukan usulan perbaikan, agar kegiatan belajar mengajar tidak terhambat. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!